Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari Hari ini kita akan mempelajari tentang komponen pendapatan nasional. Kemarin kan sudah kustazah tugaskan kalian untuk mencari masing-masing dari pengertian PDB PNB PNN, NNI PI dan DI Sudah kan? Terus kemarin juga kita sudah membahas tentang rumus-rumus yang digunakan ketika kita mencari PNB disini Mencari PNN Mencari nilai n, 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 I atau P, P, N Nah Terus ketika kita mencari pendapatan perorangan PI dan DI dan DI Nah kalau secara garis besarnya secara rinci nanti perhitungan pendapatan nasional itu bisa dihitung bisa dihitung dengan cara seperti ini nah cara seperti ini tapi kita akan menghitungnya per komponen ya nanti kita belajar menghitungnya per komponen kita mencari PNB kita mencari PNN kita mencari N, N, I mencari PI dan mencari DI ya oke oke kita langsung saja ke contoh soal tunggu sebentar nah disini ustazah contohkan ini penerapan rumus pada komponen-komponen pendapatan nasional tadi nah disini yang pertama berdasarkan data tersebut hitunglah besar nilai pendapatan nasional bruto nah jadi yang kita cari nanti adalah pendapatan nasional bruto-nya ya PNB nah disini diketahui data ini dalam triliun oke untuk produk domestik bruto sebesar 2.700 ya oke oke disini diketahui PDB-nya 2.700 ini ustazah kelupaan disini menuliskan ya PDB oke maaf ya jika tulisan ustazah kurang nanti 2.700 1.700 oke oke nah terus disini juga diketahui pendapatan perusahaan asing di negara tersebut berarti pendapatan faktor dalam negeri oke 1.300 yang ketiga pendapatan warga negara di luar negeri itu dia dilambangkan sebagai PFLN pendapatan faktor luar negeri yaitu 1.100 nah karena yang kita diminta disini untuk menghitung pendapatan nasional bruto-nya maka langsung kita masukkan rumusnya nah rumusnya tadi kan adalah PNB PNB ini nanti nama lainnya adalah GNP jadi nanti jika ada diketahui GNP berarti itu adalah PNB ya nah kalau nya PDB ini nama lainnya adalah GDP ya oke nah disini kita tuliskan PDB ditambah PFLN dikurang PFDN ini rumus yang ada dan sudah tertera di buku kita ya nah tinggal kita masukkan angkanya PDB nya 2.700 ditambah PFLN nya 1.100 dikurang 1.300 nah jadi 2.700 dikurang 200 maka hasilnya adalah 2.500 nah jadi besar nilai PNB pada negara NW ini adalah 2.500 oke sampai disini bisa dipahami ya oke kita lanjutkan ke nomor 2 nah data dalam perhitungan pendapatan nasional antara lain produk nasional brutonya ada 200.000 miliar depresiasi 5.000 miliar pajak tidak langsung 8.400 dan subsidi 3.600 miliar nah kita disuruh menghitung produk nasional netonya ya nah nanti kita disuruh menghitung produk nasional netonya jadi kita jawab seperti ini diketahui tadi kan katanya disini ada PNB ya ada PNB ya 200.000 depresiasi 5.000 miliar terus pajak tidak langsung disini nih pajak tidak langsung sebesar 8.400 dan subsidi itu 3.600 nah yang ditanyakan adalah PNN maka kita masukkan rumusnya PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi nah berarti yang kita pakai hanya yang ini datanya sama yang ini ya oke nah 200.000 dikurang 5.000 hasilnya adalah 195.000 bisa dipahami? oke kita lanjutkan ke nomor berikutnya ke contoh soal berikutnya oke nah diketahui data pendapatan suatu negara dalam miliar sebagai berikut nah gross domestic product GDP nah tadi kata usaha GDP ini sama dengan sama dengan apa? dia sama dengan ya dia sama dengan oke tunggu sebentar dia sama dengan PDB enaklah ingati dia sama dengan oke tunggu dia sama dengan PDB ya nah terus produk nasional asing di dalam negeri ini sebagai PFDN karena di dalam negeri pendapatan warga negara di luar negeri berarti dia pendapatan faktor luar negeri nah yang keempat diketahui penyusutan atau depreciasi Rp3.000 pajak langsungnya Rp4.000 dan pajak tidak langsungnya Rp6.000 nah kita disuruhnya menghitung net national income kita disuruhnya menghitung NNI ya oke ditanyakannya NNI terus untuk menghitung NNI ini kita perlu PNN perlu pajak tidak langsung dan perlu subsidi pajak tidak langsung sudah ada diketahui terus subsidi juga jika tidak ada subsidi diketahui disini tidak usah dicari nah oke kecuali kita disuruhnya disini arahannya hitunglah subsidinya baru kita cari kalau misalnya ternyata di data ada subsidinya dan tidak ada disuruh mencari apa yang ada aja yang kita masukkan ke dalam rumus ya oke nah terus disini kita perlu PNN PNN ada ke ada di data sini tidak tidak ada karena tidak ada berarti kita harus nanti mencari dengan rumus PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi ya oke nah kita lihat lagi disini di data yang ada apakah ada PNB oh tidak ada nah kalau tidak ada PNB berarti kita harus mencarinya dulu nah PNB itu bisa dikari dengan rumus PNB sama dengan PDB ditambah PFLN dikurang PFDN ya nah lalu kita masukkan PDB-nya yang mana usaga kata usaga tadi PDB itu sama dengan GDP ya nah jadi 120.000 ditambah PFLN-nya tadi pendapatan faktor luar negeri 20.000 dikurang PFDN-nya 40.000 nah 120.000 20.000 ini dikurangkan dulu dengan 40.000 dapatnya negatif 20.000 120.000 dikurang 20.000 sama dengan 100.000 nah sudah kita dapatkan nilai PNB-nya nah lalu kita masuk ke rumus yang PNN nah kita kan mau mengetahui nilai PNN-nya maka tinggal kita masukkan aja 100.000 ini ke bagian rumus yang ini PNB dikurang depresiasi ya nah PNB-nya 100.000 dapat dari yang ini terus dikurang data yang di sini ada depresiasinya sebesar 3.000 100.000 dikurang 3.000 hasilnya adalah 97.000 sampai di sini bisa dipahami oke nah barulah kita ke yang paling akhir kita disuruh menentukan NNI-nya ya nah maka PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi karena di sini subsidi tidak diketahui dan juga kita tidak disuruh mencarinya maka tidak usah kita hiraukan tidak apa-apa apa data yang ada itu kita masukkan ya PNN 97.000 dikurang pajak tidak langsungnya sebesar 6.000 97.000 dikurang 6.000 hasilnya adalah 91.000 bagaimana bisa dipahami oke kalau nanti agak kebingungan nanti hubungi aja silahkan ditanyakan bagiannya mana yang belum bisa dipahami oke kita lanjutkan ke soal berikutnya nah di sini ada data pendapatan suatu negara sebagai berikut kita disuruhnya mencari personal income pendapatan perorangan ya nah dari data yang ada nanti kita hitung PI nya pendapatan perorangan nah pendapatan perorangan itu rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah yuran asuransi dikurang laba ditahan ditambah yuran asuransi ditambah pajak perseruan dan yuran jaminan sosial nanti jika ada tanda kurung seperti ini maka dia dijumlahkan dengan sesamanya yang ada di dalam tanda kurungnya ya kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini baru nanti kita turunkan ke bawah oke nah karena di sini kita perlu nilai NNI sementara di sini tidak ada NNI maka kita harus mencari NNI dulu NNI itu kita bisa cari dengan rumus PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi nah PNN NNI ada di sini ada kalau PNN nya berarti kita cari dulu nah PNN itu rumusnya adalah PNB dikurang depresiasi nah kita cari di sini PNB nya ada ada oh ada PNB itu kan sama dengan GNP oke tunggu sebentar nah PNB itu sama dengan GNP nah oke lalu kita masukkan ke sini nilai PNB nya adalah 1050 dikurang depresiasi kita cari di sini depresiasi nilainya adalah 105 nah kita kurangkan 105 kurang 1050 dikurang 105 adalah 945 nah lalu kita ke tahap berikutnya yaitu mencari NNI ya nah NNI itu dicari dengan mengurangkan PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi karena di sini pajak tidak langsung ada PNN tadi kan sudah dapat 945 dari data yang di atas terus pajak tidak langsung nya pajak tidak langsung nya ada oke kita masukkan ada sebesar 100 subsidinya ada atau tidak ada kalau tidak ada berarti langsung saja kita kurangkan 945 kurang 100 hasilnya 845 kita lanjutkan ke tahap yang terakhir kita disuruh mencari PI nah nilai NNI sudah ada berarti kita sudah bisa mencari nilai PI NNI dapatnya 845 terus transfer payment dari data yang ada di atas sebesar 95 dikurang lambat ditahan 30 triliun ya oke ditambah iuran asuransi iuran asuransi ada enggak oh enggak ada kalau enggak ada enggak bisa dihiraukan ya langsung saja kita ke pajak perseroannya ada ada 45 oke ditambah iuran jaminan sosial sebesar 40 triliun nah 40 kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung masing-masing 845 kita tambahkan 95 itu hasilnya 940 terus 30 ditambah 45 ditambah 40 itu hasilnya 115 baru kita kurangkan ya 940 dikurang 115 hasilnya adalah 825 oke bisa dipahami nanti untuk memudahkan kalian memahaminya nanti kita coba hatihan soal ya oke terakhir disini contoh kita menghitung DI pendapatan yang siap untuk dibelanjakan ya nah disini negara A memiliki pendapatan perorangan senilai 400 ribu miliar total pajak yang harus ditanggung sebesar 300 miliar dengan rincian pajak langsung adalah 160 ribu dan pajak tidak langsung nya adalah 140 kita disuruh mencari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan itu rumusnya adalah PI dikurang pajak langsung nah pendapatan perorangannya ada ada pendapatan perorangannya yaitu 400 ribu nah langsung kita masukkan disini 400 ribu dikurang pajak langsung sebesar 160 ribu nah 400 ribu dikurang 160 ribu hasilnya adalah 240 ribu oke ada yang mau ditanyakan dulu kalau nanti tidak ada kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan langsung hubungi ustazah atau boleh sambil tanya-tanya temannya insyaallah ustazah memberikan contoh yang mudah untuk ditarapkan terus insyaallah mudah kalau dipahami jadi nanti jika ada yang belum paham silahkan tanyakan sama ustazah ya agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan syukur-syukur nanti jika suatu saat bisa bermanfaat untuk untuk kedepannya misalnya kuliah ngambilnya jurusan ekonomi lebih bisa mudah nih ketika dapat tugas dari dosennya misalkan yang seperti ini bisa menjawabnya ya oke sekian untuk penjelasan penerapan bumus pada komponen pendapatan nasional semoga ada manfaatnya jika ada kekurangan dari ustazah semoga bisa dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa